4 rumah warga di pesisir pantai Mapak Indah rubuh akibat abrasi pantai pada Sabtu 24 Desember 2022. Kondisi ini disebabkan cuaca ekstrim yang terjadi, gelombang pasang disertai hujan lebat, disertai angin kencang mengguyur sejak siang kemarin hingga pagi tanpa henti. Warga yang terdampak cuaca ekstrim di pesisir pantai Mapak sekitar 50 jiwa dengan jumlah 12 kepala keluarga. Ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Mahfuddin Nur saat menyambangi warga di pesisir pantai Gading. Pemilik rumah yang terkena abrasi bernama Inak Rah menceritakan ombak menghantam setengah rumahnya sekitar pukul 11 malam. Ia menunturkan khawatir dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini. Saat ini dia dan keluarga belum mengungsi dan berharap cuaca segera kembali aman. Selain itu Inak Rah dan korban yang terdampak berharap agar pemerintah segera turun memberikan bantuan berupa abrasi agar ombak tidak naik ke pemukiman. Jam itu juga diharapkan diberikan bantuan berupa terpal. Akibat abrasi cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Mataram. Beberapa hari terakhir ini terlebih sejak kemarin Kota Mataram dilanda hujan, diguyur hujan yang disertai angin kencang yang menimbulkan beragam bencana. Salah satunya ini rumah roboh di Pantai Mapak Indah. Ada total ada 4 warga yang terdampak. Dan keterangan dari kepala pelaksana BPBD ada sekitar 50 jiwa yang terdampak. Dan ada 12 kepala keluarga. Ini suasananya. Dan ombak juga terlihat besar sekali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.